Dua dari lima komplotan pencuri telpon genggam di pusat perbelanjaan deringkus saat reskrim Polresta Depok. Bermodus menjatuhkan uang untuk mengalihkan perhatian korban, aksi para pelaku ini terekam jelas kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat jelas komplotan pencuri di sebuah pusat perbelanjaan Depok. Modus para pelaku diawali dengan memesan makanan di salah satu resto dengan duduk berpencar. Salah satu pelaku menjatuhkan uang dan memberi tahu korban bahwa uangnya jatuh. Saat salah satu pelaku wanita mengalihkan pandangan korban yang akan mengambil uang, pelaku lain yang dengan santai mengambil telpon genggam milik korban yang berada di atas meja. Target komplotan pencuri ini spesialis di tempat keramaian dan hasilnya dijual dan dibagi rata. Yang jatuhin duit ya Pak? Saya ya. Ya kan? Bilang bahwa ini jatuh, ada duit? Iya. Maman ngambil. Iya. Betul yang notut-notutin. Berarti sati ngawasin dong dari jauh. Iya. Menurut polisi, komplotan ini telah beraksi sejak lima tahun. Memang materinya tidak besar, tapi caranya unik. Jadi ketika orang sedang makan, korban itu kemudian dialihkan perhatiannya, kemudian diambil barangnya. Dan dari proses modus operan itu, kita pelajari, kita dapat inisial pelaku dan kita lakukan penangkapan. Para pelaku ini merupakan pencuri lintas kota. Kamera pengawas yang merekam aksi para pelaku sempat viral di media sosial beberapa hari belakangan. Kini polisi masih mengejar tiga pelaku yang berhasil melarikan diri. Damar Pamungkas melaporkan Butukmen.